Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa sulitnya menjawab kebutuhan dunia kerja mengakibatkan tingginya angka pengangguran bagi lulusan SMK. Dengan adanya kurikulum merdeka, menurut Dirjan Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek Periode 2020-2022, Bikan Sakarinto, para lulusan nantinya dapat menyesuaikan kebutuhan industri. Data yang terakhir dikeluarkan, kalau dibaca, memang masih tertinggi, tapi turun loh. Cek lagi loh ya, jangan terus kemudian ditulis. Iya masih tertinggi, tapi itu turun dari, kalau nggak salah year to year ya, kalau nggak salah year to year. Itu turun, turun presentasenya. Jadi ada perbaikan, karena memang di masa COVID, perusahaan atau industri yang memPHK atau mempertentikan itu pasti akan banyak yang terkena itu anak-anak SMK. Jadi wajar ketika pandemi, itu terjadi eskalasi yang cukup melonjak. Tetapi selama dari 2021 terus kemudian ke 2022 ini, setelah melonjak tinggi sudah mulai turun ini, mulai kembali lagi. Karena memang, dan ini dilanjutkan oleh Ibu Dirjan Vokasi, link and match serta Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini terus digerakkan. Dan namanya link and match, itu kan yang dimatchkan kan, kurikulum dimatchkan dengan project based learning, soft skills, praktisi mengajar, magang. Kan nggak bisa sulapan. Mana mungkin pendidikan itu kok, ganti dirjan sebulan tiba-tiba lulusan pengangguran turun. Ya butuh waktu, karena apa? Kurikulum Merdeka, itu kan baru dirilis mulai tahun lalu dan tahun ini. Kurikulum Merdeka, kurikulum yang jauh lebih fleksibel, kurikulum yang jauh lebih agile, kurikulum yang jauh lebih adaptif. Kan baru tahun pertama, lulusnya kapan? Masih 3 tahun lagi nih yang SMK loh ya. Artinya gini, bukannya terus kemudian kayak tidak terima, distikmakan kontributor pengangguran tertinggi, bukannya gitu. Kita juga bisa menerima, makanya kita rombak kurikulum, kita perkuat soft skills, nggak cuma hard skills. Di pembelajaran yang dulu, itu terlalu hard skills. Di kurikulum Merdeka, itu sudah lebih banyak kestimbangan antara hard, soft, dan karakter, setiap eticut. Proses pembelajaran yang terlalu fokus terhadap kemampuan akademik, mengakibatkan kurang efektifnya pembelajaran dalam membentuk karakter mahasiswa yang akan terjun di dunia kerja. Dengan menjalankan kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, mahasiswa diharapkan dapat membekali diri untuk menjadi lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan di bidang akademik, namun juga memiliki bekal soft skills, karakter, dan attitude agar dapat beradaptasi di lingkungan kerja. Sekilas, saya sangat optimis melihat kegairahan adik-adik ini, 1.300an itu, pertanyaan begitu banyak, dan juga komitmen tidak hanya hard, tapi soft skills, dan sebagainya. Saya yakin pola-pola pembelajaran link and match di Vokasi Brawijaya ini juga akan menghasilkan lulusan-lulusan yang memang kompeten. Kompeten itu hard, soft, karakter, serta attitude itu lengkap semuanya dengan project-based learning dan teaching factory. Itu nanti, hari ini, sekarang ya, sekarang kita akan masuk ke workshop bersama dosen-dosen, saya akan berbagi dengan dosen-dosen bagaimana mengembangkan pembelajaran berbasis teaching factory dan project-based learning. Kebetulan saya baru mendirikan perguruan tinggi sendiri di Jawa Tengah. Saya sudah punya kurikulum yang spesial, kita mau berbagi, kita mau duduk bersama, bagaimana nanti hard, soft skills, dan sebagainya kebentuk dengan pola TEFA dan PBL. Terima kasih telah menonton! 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 yang ada di setempat kemudian yang kedua untuk program pemberdayaan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dari situ itu aktivitas ekonomi budaya, sosialnya itu bisa tumbuh nah jika kemudian agak bergeser dalam hal penggunaan misalkan kenapa kemudian kok sampai Mendes bicara tentang kalau bisa dana desa itu digunakan untuk penanggulangan inflasi misalnya gitu kan sebetulnya di pihak pemerintah kabupaten itu punya dana cadangan mbak jadi dana cadangan itu peruntukannya adalah hal yang darurat khusus sebetulnya itu nah tinggal bagaimana sebetulnya dalam upaya pengendalian harga ini itu sesuai dengan konteks lokal masing-masing contoh begini kalau peternak itu sekarang harga telur itu adalah Rp30.000 di mereka itu sebelumnya tidak Rp30.000 Rp23.000 gitu ya Rp23.000 nah Rp7.000 itu dalam hal ini adalah biaya transaksi yang muncul dalam proses mulai dari peternak sampai di konsumen nah masalahnya adalah berarti yang harus dikendalikan itu di pasarnya ini gitu loh bagaimana sebetulnya pengendalian pasar supaya harga itu tidak terlalu naik sementara nisbah keuntungannya bagi peternak tidak ada sebetulnya kan gitu tau karena dibareng dengan harga harga telur yang naik ini harga pakannya juga naik jadi sebetulnya bohong-bohongan gitu loh nah tetapi pada tingkat konsumen kemudian semuanya berpikir bahwa mestinya negara harus mengendalikan nah rantai pasokan inilah sebetulnya yang menjadi problem bukan di tingkat produksinya gitu loh jadi kalau desa itu kan basis produksi ya kan jadi kalau kemudian adana desa digunakan untuk mengendalikan inflasi menurut saya agak keliru konteksnya tidak disitu selamat menikmati pemirsa meski terbilang fakultas baru FIB-UB selalu berupaya agar dapat setara dengan fakultas lain salah satunya yakni dengan melakukan kerjasama tidak hanya dengan perguruan tinggi internasional namun juga dengan industri internasional dengan adanya kerjasama ini FIB berharap kedepannya dapat lebih berkembang dan maju sehingga memiliki lulusan yang tidak hanya diakui di dalam negeri saja namun juga diakui di mancanegara ya tentunya ketika kita terakreditasi atau kita di ases ya di visitasi oleh akuas kita akan mendapat banyak masukan kami paham bahwa kami ini masih baru dan muda begitu ya dengan adanya masukan ini akan mempercepat perkembangan khususnya di dua program studi ini fakultas ilmu budaya pada umumnya jadi kalau kita tahu di Universitas Brawijaya fakultas lain pun yang lebih senior sedang melaksanakan akas tapi kami berbangga bahwa fakultas ilmu budaya walaupun muda kami juga berusaha untuk segera berkembang untuk segera setara dengan fakultas lain yang lebih senior begitu punya partnership internasional karena the nature of the apa ya keilmuan kami itu kan memang pembelajaran bahasa internasional yang banyak ya jadi secara alamiah kami punya banyak kerjasama dengan institusi internasional jadi tidak hanya perguruan tinggi tetapi juga industri internasional begitu kemudian kami juga mengevaluasi kurikulum jadi kami juga punya program studi beberapa program studi pendidikan dan departemen pendidikan dan ini yang membantu kami membooster bagaimana metode pembelajaran bagaimana pembelajaran itu agar tercapai apa expected learning outcome-nya itu secara baik dan tepat waktu untuk anak-anak lulu kenaikan harga BBM juga dirasakan oleh masyarakat tipe sisir pasalnya para nelayan menggunakan BBM solar untuk menjalankan mesin kapal ketika menangkap ikan di laut meski mengalami dampak akibat kenaikan harga BBM namun nelayan tidak serta-merta dapat menaikkan harga ikan hal ini terjadi akibat harga ikan harus mengikuti harga yang telah ditentukan oleh tengkulat kalau kita lihat di lapangan harga ikan itu sebenarnya tidak seperti komoditas di apa ya istilahnya di di pertanian begitu nah harga ikan itu banyak ditentukan oleh para tengkulat jadi bukan mekanisme pasar begitu kadang-kadang meskipun nelayannya menginginkan kenaikan begitu tapi tengkulatnya tidak mau membelinya ya mereka tidak bisa begitu karena berbeda dengan komoditas yang ada di di pertanian dan sebagainya jadi biasanya mengikuti perkembangan kenaikan bahan bakar tapi kalau di produk perikanan itu tidak bisa serta-merta seperti itu jadi apa ya kenaikan bahan bakar kadang-kadang kalau tengkulatnya tidak mau naik tidak bisa naik meskipun ada kenaikan bahan bakar kementerian kooperasi dan UKM serta kementerian PUMN bekerjasama dalam proyek percobaan program solar untuk kooperasi nelayan hal ini sebagai upaya mengefektifkan rantai distribusi BBM bagi nelayan agar menjadi lebih tepat sasaran menanggapi hal tersebut dosen pemanfaatan sumber daya perikanan Fuad menjelaskan bahwa jauh sebelum adanya kenaikan BBM BBM solar masih belum dapat dinikmati secara merata oleh para nelayan kurangnya stok BBM mengharuskan nelayan untuk membeli solar ke SPBU satu hari sebelum melaut terkait dengan dampak dari kenaikan bahan bakar minyak yang di apa pada nelayan saat ini memang secara ada dua dampak sebenarnya pertama itu adalah dampak dari kenaikan terus yang kedua adalah dampak dari ketersediaan jadi sama seperti masyarakat yang lain nelayan itu apa namanya pasti kena dampak dengan kenaikan itu jadi dari harga sebelumnya nah biasanya dampak yang kedua ini biasanya tidak terjadi di apa namanya di masyarakat secara umum tapi di nelayan terjadi yaitu adalah pada saat ada kenaikan bahan bakar biasanya stok bahan bakar di nelayan itu jumlahnya relatif sedikit nah bukan dikurangi sebenarnya tapi kita tidak tahu begitu biasanya stok itu selalu berkurang pada saat ada kenaikan bahan bakar dan sebagainya nah jadi kalau masyarakat secara umum begitu dampak itu hanya pada harga tetapi pada nelayan itu di samping dampak harga juga dampak stok ke apa namanya keberadaan BBM tersebut biasanya ketersediaan bahan bakar solar di nelayan itu masih di bawah kebutuhan yang dibutuhkan oleh nelayan biasanya butuhnya 4.000 begitu yang tersedia sekitar 2.500 dan sebagainya nah itu biasanya nelayan harus apa namanya mengantri kadang-kadang begitu meskipun tidak ada kenaikan nelayan juga harus mengantri nah kekurangan dari apa bahan bakar yang dibutuhkan oleh nelayan biasanya dia membeli di SPBU begitu dengan membawa surat yang telah di surat izin begitu yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan sebagainya web berjalan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini jangan lupa saksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV televisi pendidikan Universitas Pelawijaya saya saya Amira Dinda dan seluruh kruh yang bertugas pamit undur diri tetap patuhi protokol kesehatan wajib menggunakan masker terima kasih dan selamat beraktifitas Terima kasih Terima kasih.